Intro Ya selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu Hari ini kita akan melakukan pelajaran lagi seperti biasa Nah sebelum kita mulai pelajaran Setelah seluruh dari kalian bikin doa untuk penggunaan pelajaran Silahkan siapa yang mau bikin doa? Nanti ya silahkan bikin ikan maju ke depan dan bikin doa Babila teman-teman kita berdoa semua Di dalam hati Berdoa mulai Berdoa susah Terima kasih ya ikan Nah anak-anak hari ini kita akan belajar Tentang keberagaman yang ada di negara kita Setelah itu kita juga akan belajar tentang segi banyak Ada segi banyak peraturan, segi banyak tidak peraturan Dan terakhir kita akan belajar tentang apa itu penggunaan Nah sekarang Ibu mau tanyakan dulu Siapa yang tahu? Ini apa ya? E Dari mana ya? Asal daerahnya? Jogja Dari Jogja Dari mana lagi? Jawa 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 ya Nah kalau dari mana yang apa? Songket Ini punya contoh nih ya Ini contoh lain Songket Selain itu ada lagi enggak contoh-contoh lain tani tradisional yang ada di Indonesia Selain batik, songket Ayo siapa lagi yang tahu Apa ya? Dari daerah Dari daerahnya lagi Dari daerah Ini gambar Pernah lihat gak seperti ini? Ya Nah ya Kira-kira Dari mana ya? Siapa yang tahu ya? Ya Ini pernah lihat ya? Kain seperti ini Nah ini contoh kain tenun ikat Jadi ada contoh kain tenun ikat Asal daerahnya ini dari Musa Tenggara Timur Jadi itulah Negara kita ini punya banyak sekali Tentang peragaman Tentang itu makanan Minuman Tentang itu ada apa lagi? Rumah Apa lagi? Angkat tangan-angkat tangan ya Senjata tradisional Apa? Alat musik Alat musik Benar sekali Jadi banyak sekali Tentang peragaman yang kita miliki Sekarang Kita berusaha dengan Mengerjakan MPS ya Jadi disini Ibu sudah siapkan Ada beberapa motif kain tradisional Tugas kalian adalah Mengamatinya Dan mengerjakan aktivitas berlangsung Diamanin dulu Kain tradisional yang ada di Pembangkans Punya apa ini kan? Penang ya Ini kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Dan kelompok Kain tradisional yang ada di gambar Pada lembar pertama Sekarang perhatikan baik-baik gambar tersebut Itu adalah contoh-contoh kain tradisional Ada yang kain gating Ada yang turun tinggal Seperti tadi Ada soket Jadi tugas kalian Amatin dulu gambarnya Setelah itu Kita lanjut ke lembar yang kedua Coba tukar lembar yang kedua Disitu ada pertanyaan Cobalah kalian tuliskan Jenis motif yang kalian temukan Pada kain tradisional yang kalian miliki Jadi amati disini Seperti ini ya Coba semuanya melakukan Nah disini kira-kira motifnya apa saja Apakah bunga Hewan Apakah sedi tiga Seperti itu Itulah yang kalian lakukan Terus tuliskan di Lembar yang kedua Ya tuliskan jenis motifnya kalian Bapakah Ya Bisa dipahami? Bisa Kelompok lima bisa pahami? Bisa Nah sekarang kalian kerjakan Oh dari buka Dila Yang salah Yang salah Yang salah Hukum UK Siap Teruskan disini Ada bentuk segi Nah Apa lagi motif yang didapak Berantwort Parah-k który kan baik-baik Ya Betik Zinski asking Dua lari 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 Nah, sekarang Kita akan mempersentasikan jawabannya Lain mempaksa aku Siapa yang mau mempersentasikan jawabannya? Berarti bisa di tempatnya Bacaan jenis motif yang diberikan Ayo siapa yang berhati Bisa ya Jangan perhatikan jawaban yang dibacakan oleh temannya Motif apa saja ditemukan Ada kokim? Setelah itu? Segi-sepa 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 Apa lagi? Kota Apa lagi? Kota Lagi-sepa 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 Kelompok tua Siapa yang persentasikan jawabannya? Ya, selamat ini Yang lain-lagi-lagi Kota 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 Berarti Lagi-sepa Gari-sepa Berarti Garis Garis sama ya Dengan yang yang di atas ya Kalau udah sama Kita tidak terus Lagi Kelompok tiga siapa yang Kota Kota Lagi-lagi Kota Dan Ayo, siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Segi-tiga Segi-tiga Apa lagi? Segi-tiga Segi-empat, sudah ada, apa lagi? Segi-enang Segi-enang Sejarah, selompok, siapa yang terakhir? Segi-enang Segi-enang Ya, selanjutnya Segi-enang Apa lagi? Bunga Bunga Ada, 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 ada jawabannya Nah, ada sekali motif yang sudah kita Kembukan dari kain-kain tradisional yang sudah kita Lihatkan Nah, sekarang Tujuan kita selanjutnya adalah Perhatikan aktivitas tiga, coba Aktivitas tiga Aktivitas tiga Yang ada, ada, ada ini Ya, aktivitas tiga Tiga Iya Nah, disitu ada Beberapa Iya, bentuk geometri Yang sudah kita temukan tadi Ada Segi-tiga Segi-enang Segi-enang Nah, segi adalah contoh-contoh dari bentuk geometri Sekarang kalian perhatikan Ada disitu enam Enam Atau enam bentuk geometri Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Setelah diperhatikan Silahkan kalian jawab Pertanyaan dari berapa? Pertanyaan dari berapa? Pertanyaan Nomor satu Berikan dari bentuk geometrinya Yang mana siapa? Namanya apa? Ya Ini, topord ya Nomor satu Banyak sisinya berapa? Tau sisi tiga? A.U Banyak sudutnya berapa? Nama baru jatuh Nomor satu A.U 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 Kelopok satu dulu ya Banyak sisinya berapa? Yang pertama Banyak sisinya Banyak sisinya? Kelopok yang kedua Nomor dua Yang lain nanti ya Banyak sisinya Banyak sisinya Namanya sisinya Namanya yang kedua adalah Kelopok dua Ini adalah Kelopok Kelopok tiga Kelopok tiga Kelopok tiga Nomor satu Nomor tiga Nomor tiga K.U Banyak sisinya Banyak sisinya Yang lain nanti ya Namanya segi 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 Sebaik Jawabannya Sebaik Sebaik Banyak sisi Tiga Banyak sudut Tiga Namanya Segi Tiga Sembarang Sebi Tiga Sembarang Barang ada yang lain Jawabannya Tiba Sama 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 Namanya LIKE Langsung HU Coba kalian lanjutkan aktivitas keempat Coba lihat yang pertama, nomor satu Ini adalah gambar segitiga yang nomor satu dan segitiga yang nomor empat Coba kalian tuliskan perbedaannya Kira-kira apa ya? Beda ya? Supaya diberas, lihat di lembar yang di depan saja Coba perhatikan, apa bedanya antara yuk? Bentuknya, kenapa bentuknya beda? Di bagian apanya? Ibu, ini besar Ada yang bukan Ini kecil Tapi sudah di dalam ini sama enggak? Enggak Kalau yang ini, kira-kira Yang nomor satu, kita dapatkan perbedaannya Ada perbedaan Ada perbedaan di sisi dan sudutnya Itulah yang kalian lihat juga di nomor dua dan nomor tiga Perhatikan Nomor dua Antara Gambar dua dan gambar lima Lima kan? Nah, gambar dua ini sisinya di mana? Sampai besar atau panjang untuk nomor enam Gambar lima, di mana sisi dan sudutnya Seperti kalian mencapai nomor satu Jadi yang diperhatikan Ada dua yang itu Apa tadi? Sisi Sisi dan Sudut Sudut Gambar satu sisinya di mana? Dan sudutnya Sudutnya? Sudutnya sama? Sudutnya sama-sama atau tidak? Sama Sama Yang gambar empat, sudutnya? Sipa Beza Ya Jadi yang kebedaannya adalah sisi dan sudut Sekarang yang nomor dua Dampar empat, dua dan dua-dua nomor lima ya Apa perkaraannya? Sudahkan dibaca Buka, aku baca Dampar-dampar ya Apa yang beda? Itu Sisi Sisi Sisinya di mana? Yang nomor dua sisinya? Nomor dua sisinya Sama panjang tidak? Ya Nomor lima Nomor lima tidak sama Iya Nomor dua itu Untuk yang gambar nomor dua dan lima Biaranya juga sama Yaitu sisi dan Sudut Yang terakhir Nomor tiga Ya Ya Gak apa-apa Nomor tiga Dan nomor enam gambarnya Apa perbedaannya? Nomor tiga Duit Sisi dan satu Segitanya peraturan ini adalah contoh yang tadi kalian bilang Bahwa sudut dan sisinya sama Sedangkan untuk segitanya tidak berakuran Ini contoh-contoh dari Bangun datar atau biometri Yang sudut dan sisinya tidak sama Kita akan melusun atau membuat sebuah batik Batiknya batik sederhana dari kita yang buat sendiri Kuatnya dengan menggunakan segitanya peraturan Dan segitanya peraturan Ini kita mencubkan Ya tadi kita masih ada di 3, ke 5, ke 6 Jadi selamat mencubkan Akan ikan-ikan Maktif dan juga Senjata mencubkan Misal dengan bentuk petaknya Jadi ada lem yang akan dibuk Tukang kita lihat adalah Contohnya ini Disusun Sebisa mungkin Atau tidak punya cewa Wow Cetan itu juga bagus Nah, bagus. Dikak. Ini, ini udah usah. Aku warna kuning lagi. Gak bagus, gak bagus. ini namun kita buat sepak bola selamat menikmati 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 selamat menikmati